Doa pagi, semoga kuasamu memulihkan hidup kami Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus, Engkau memiliki kuasa atas alam, atas penyakit, dan atas setan Kuasamu telah Engkau tunjukkan melalui mukjizat nyata Namun ketika Engkau menyatakan pesan pertobatan, Engkau menghadapi penolakan Meskipun demikian, Engkau tidak menyerah Karena Engkau tahu bahwa pesanmu pada akhirnya akan membawa manusia Kepada pertobatan dan keselamatan Gereja adalah buah dari pertobatan itu Karena gereja dipanggil untuk menjadi tanda dan harapan pertobatan Terutama pertobatan dunia Mempukanlah kami untuk senantiasa setia Mendengarkan pesan-pesan pertobatan itu Sehingga kami dapat menunjukkan kepada dunia Bagaimana berubah dari keberdosaan Menuju kekudusan Semoga kami senantiasa menaruh iman kepercayaan kami Hanya kepadamu Tanpa syarat apapun Biarlah kami memiliki rasa percaya Yang mutlak kepadamu Tanpa keraguan dan kebimbangan Kami mau percaya kepadamu Dengan segenap hati, pikiran Dan jiwa raga kami Tuhan Yesus Engkau sendiri adalah tanda bagi dunia Bahwa kerajaan Allah sudah datang Namun kami seringkali menjadikan diri kami Sebagai orang yang kurang percaya Kami cenderung menuntut tanda Yang dapat ditangkap oleh Indra Ampunilah kami ya Yesus Apabila kami masih memiliki iman yang penuh keraguan kepadamu Mempukanlah kami untuk melihat engkau sendiri Sebagai tanda keselamatan kami Engkau lah Sang Mesias Juru Selamat kami Yang telah menderita sengsara Hingga wafat di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kami Engkau telah bangkit Dan mengalahkan maut Itu semua menjadi tanda bagi kami Bahwa di dalam dikau Ada keselamatan kekal Barang siapa percaya kepadamu Ia akan beroleh hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Yesus Atas keselamatan yang telah engkau jamin Bagi kami yang senantiasa setia Menaruh iman kepercayaan kami kepadamu Kami mau terus setia kepadamu Sampai akhir hayat kami Sehingga pada akhirnya Kami dapat memperoleh keselamatan kekal Sebab dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan berkuasa Bersama Allah Bapak dan Roh Kudus Kini dan sepanjang masa Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena Engkau lah Kudus Hanya Engkau lah Tuhan Hanya Engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan Roh Kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus Disalibkan Wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit Dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ Ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan Roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang Dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa Kedalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton